Intro Berkembangnya COVID-19 atau virus corona di wilayah Republik Indonesia ini semakin mengkhawatirkan sejumlah masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Kubu Bobisalam, Kabupaten Rokan Hiliriau Termasuk Desa Rantau Panjang Kiri Hilir, Sabtu 4 April 2020 melakukan giat penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah desa Rantau Panjang Kiri Hilir tak terkecuali di tempat lainnya seperti Jalan Desa, Kantor Desa, Puskesmas, Sekolah, Fasilitas Umum, serta Sarana Ibadah, Musola, dan Masjid Pada kesempatan ini Rusli selaku penghulu Rantau Panjang Kiri Hilir yang terjun langsung melakukan giat penyemprotan ini menjelaskan kegiatan tersebut guna untuk mencegah penyebaran wabah virus corona khususnya di wilayah kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir penyemprotan disinfektan ini memakai politeng air 500 liter dengan menggunakan kendaraan Lodampat yang bekerja sama dengan pihak puskesma serta warga setempat. Rahmat mengabarkan dari Kepenguruan Rantau Kiri Hilir, Kecamatan Kubu Babu Salam, Rokan Hiliriau.